Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar untuk penerapan PSBB di Kota Makassar. Dua kabupaten penyangga Kota Makassar pun juga dihimbau untuk mengajukan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Selengkapnya kita bergabung dengan Zevanya Sara langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya Zevanya apa saja persiapan yang tengah dilakukan oleh pemerintah setempat menjelang diberlakukannya PSBB dan kapan persisnya PSBB di Kota Makassar ini akan resmi diberlakukan? Ya Egan sejumlah persiapan ini memang tengah dilakukan baik itu oleh pemerintah Provinsi maupun juga pemerintah Kota Makassar menjelang diberlakukannya PSBB di Kota Makassar. Ada pun sejumlah persiapan ini yang tengah dilakukan saat ini yakni membahas secara detail bagaimana sosialisasi dan mekanisme penerapan PSBB dalam rapat terbatas oleh jajaran Forkopimda, Provinsi dan Kepupaten Kota agar penerapan PSBB nantinya ini dapat lebih efektif dan juga berhasil. Mengenai kapan persisnya PSBB ini akan diberlakukan menurut Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini akan berlaku mulai tanggal 24 April 2020. Sejauh ini juga pemerintah Kota Makassar sendiri sedang melakukan upaya sosialisasi PSBB kepada warga yang dimulai pada tanggal 17 April hingga 20 April mendatang. Setelah itu akan dilakukan uji coba PSBB selama 3 hari pada tanggal 21 April hingga 23 April dan barulah nantinya pada tanggal 24 April 2020 secara resmi PSBB di Kota Makassar ini diberlakukan. Ada pun mekanisme penerapan PSBB di Kota Makassar ini menurut Pejabat Wali Kota Makassar tidak jauh berbeda dengan mekanisme penerapan PSBB di daerah lainnya. Mekanisme penerapan PSBB di Kota Makassar sendiri juga ini berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Namun yang membedakan dengan yang ada di daerah lainnya yaitu sanksi yang diberikan kepada warga jika melanggar aturan PSBB di mana diterangkan Iqbal lebih lanjut bahwa warga yang melanggar ini akan ditindak tegas agar memberikan efek jera sehingga kedepannya warga lainnya ini dapat lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari Pejabat Wali Kota Makassar berikut ini. Kami tidak ingin ada orang yang melanggar PSBB, tidak menaati PSBB atau dia tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan PSBB hanya karena ketidaktahuan, hanya karena tidak mengerti. Dari itulah kenapa sosialisasi kami butuh waktu yang cukup lama sampai 4 hari. Habis itu tanggal 24 baru kita laksanakan secara ketat ya di mana sudah kita represif dan secara tegas kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pidananya itu kan ringan atau berat yang penting dia harus ada hukuman, ada efek jera, ada efek bahwa itu tidak akan mengulang lagi. Egan Zifanya lalu bagaimana dengan Kabupaten Penyangga Kota Makassar? Apakah akan ikut serta menerapkan PSBB di wilayah mereka? Iya Egan untuk dua kabupaten yang menjadi Kabupaten Penyangga Kota Makassar yaitu Kabupaten Goa dan juga Kabupaten Maros ini memang dihimbau oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ikut serta menerapkan PSBB di wilayah mereka masing-masing. Dari informasi yang kami dapatkan untuk Kabupaten Maros sendiri saat ini belum ingin mengajukan penerapan PSBB ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Bupati Maros, Hatta Rahman, wilayah Kabupaten Maros ini memiliki pasien klaster terjangkit COVID-19 yang sudah terpola seperti klaster Bantimurung dan juga klaster Mandai dan seluruhnya ini telah dilakukan isolasi. Kemudian untuk orang tanpa gejala atau OTG ini lokasinya sudah diketahui dan mereka juga ini sudah menjalani isolasi. Sehingga pemerintah Kabupaten Maros ini masih menunggu dan melihat perkembangan yang ada nantinya meskipun sudah ada pasien positif yang telah meninggal namun pasien tersebut ini meninggal karena memiliki riwayat penyakit bawaan. Demikian Egan, kembali ke Anda. Terima kasih atas informasinya langsung dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan.